Bupati-Bupati Haryanto melarang para apatur sipil di lingkungan pemkas tempat untuk pepergian ke luar daerah, baik berwisata ke destinasi wisata ataupun melakukan perayaan, saat tibur hari raya natal dan tahun baru tahun 2022, ditemui di pendopo Kabupaten Pati Rabu Pagi. Larangan tersebut berlaku selama dua pekan, suami musus Indarnani menjelaskan, mulai tanggal 20 Desember 2021 hingga tanggal 2 Januari 2022. Kebijakan tersebut berdasarkan surat edaran dari Menteri PANRB No. 26 2021 tentang pembatasan kegiatan pepergian ke luar daerah atau cuti bagi pegawai ASN selama periode hari raya natal 2021 dan tahun baru 2022 dalam masa pandemi COVID-19. Selain itu, peraturan tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri No. 62 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal tahun 2021 dan tahun baru 2022. Selanjutnya, Bupati Pati Haryanto menyampaikan, larangan tersebut dikecualikan bagi ASN maupun PPPK yang cuti melahirkan dan cuti sakit. Selain itu, izin cuti karena alasan penting juga diperbolehkan bagi PNS. Selama Nataru ini, PNS tidak diperbolehkan pergi kemana-mana, kecuali kalau ada alasan penting, baru kita berikan izin. Mulai tanggal 20 sampai tanggal 2 Januari. Bupati Pati Haryanto menambahkan, bagi para ASN yang tidak mentaati aturan larangan tersebut, akan diberikan sanksi. Untuk jenis, ialah sanksi administrasi dikarenakan untuk kepegawaian ada sanksinya, mulai teguran, baik teguran tertulis ataupun lainnya. Ada tahapan-tahapannya karena semua harus taat dan patuh, birokrasi itu harus patuh aturan.